The Power of Dreams Hai Honda ismi apa kabar ketemu lagi dengan saya Wahyu Iwoho di High Talks atau Hybrid Talks dan selamat datang di segmen yang kita akan berbincang dengan beberapa orang narasumber membahas beragam topik menarik terkait Honda dan juga berbagai inovasi lainnya terkait di bidang otomotif dan juga teknologi. Dan di segmen pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang teknologi terbaru yang belum lama ini diluncurkan lewat salah satu mobil terbarunya Honda, the all new Honda CR-VRS eHEV. Jadi kita akan bahas fakta-fakta menariknya dari mobil yang canggih ini bersama bintang tamu yang visioner, salah satunya please welcome sudah hadir di sebelah saya Christian Sugiono. Apa kabar Mas? Baik. Baik, sehat. Sehat, gimana kabarnya? Nice, good, thank you for coming di High Talks dan juga di sebelah sana sudah ada Mas Alexandro Rubi. Mas Rubi apa kabar? Baik, apa kabar Mas. Sehat. Thank you sudah datang dan terakhir ada Mas Ferdi Antobudiono selaku new business planning senior manager dari PT Honda Prospect Motor. Mas Ferdi ketemu lagi kita Mas. Iya, iya. Dengan mobil yang kita kendarai beberapa waktu lalu di Bali, ya mobil yang sama nih kayaknya nih. Kayaknya mobil yang sama. Kayaknya mobil yang sama, yang jelas warnanya sama ya. Mas Ferdi kita akan bahas-bahas lagi. Yang pertama kita coba bahas soal mobil hybridnya Honda. Kenapa baru sekarang Honda menjual kendaraan hybrid? Sebenarnya kalau ditanya kenapa baru sekarang enggak juga sih. Jadi kalau di Indonesia itu Honda sudah pernah menjual mobil hybrid tahun 2012. Kita meluncurkan CR-Z waktu itu. CR-Z itu teknologinya disebutnya dengan Sports Hybrid. Jadi itu the first hybrid yang waktu itu kita punya. Nah sekarang CR-V setelah beberapa tahun tuh sampai sekarang. CR-V hadir lagi dengan hybrid tapi teknologinya more refined dengan EHEV namanya. Jadi it's a much better technology, much more advanced yang kita hadirkan di Indonesia ini untuk teknologi hybrid ya. Yes terus kemudian mobil hybrid di saat brand-brand lain misalnya udah langsung ke listrik pas. Kita percaya bahwa Indonesia itu unik unlike other countries ya. Jadi Indonesia itu kita sangat beraneka ragam. Demografinya beda-beda. Infrastrukturnya jalanannya beda-beda. Rumahnya juga beda-beda. Ada rumah gedongan, ada rumah yang di gang ataupun dimana-mana gitu. Jadi karena kebutuhannya beraneka ragam, kita percaya bahwa hybrid teknologi itu yang paling sensible untuk saat ini untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia. Jadi I think hybrid itu tidak ketinggalan zaman tapi that's the right teknologi yang kita bisa berikan untuk Indonesia saat ini. Dan itu adalah strategi dan karena memang Honda membaca market Indonesia dan kondisi di Indonesia sendiri tadi ya. Terkait infrastruktur, terus kemudian juga sosio-kultural masyarakatnya yang tadi beragam. Dan ya hybrid masih sangat relevan bahkan untuk bridging kali ya. Untuk the new technology lagi. Fully electric di kedepan. Kemudian yang membuat si mobil hybrid Honda itu spesial apa Mas Ferdi? Sebenarnya untuk hybrid ya itu ada tiga mode ya basically. The first one itu fully electric atau EV dimana mobilnya itu kalau dengan dalam kecepatan rendah itu fully electric. Makanya hampir tidak terdengar suaranya. Lalu nanti ketika mobilnya itu sudah mau cruising, dia akan masuk ke hybrid. Dimana si motor sama engine itu bekerja sama berkesenamungan untuk memberikan tenaga yang maksimal gitu. Dan akhirnya ketika sudah full speed masuk ke engine. Jadi semuanya sama. Tapi yang unik dari Honda teknologi hybrid e-HEV itu electric powernya lebih dominan daripada engine. Sehingga menghasilkan fuel efficiency yang tinggi sekali. Jadi waktu kita ke Bali, Mas kita akan coba cek ya. Fuel efficiency nya bisa mencapai 22,6 km per liter. That's very good ya. Itu sama dengan mobil brio kita yang kecil. Ya itu fuel efficiency nya mirip. Jadi mobil brio yang kecil sama mobil CR-Fing sebesar ini. It's almost equal gitu. Jadi it's a very good fuel efficiency. Dan yang tadi ya mungkin orang banyak yang belum sadar gitu aware dengan mobil hybrid ini. Ketika ada di speed rendah, kecepatan rendah justru si baterai nya yang bekerja ya. Ya. Jadi kalau di tengah kemecetan justru bisa jadi irit. Bukan jadi boros. Ya. Dan juga kalau lagi mau akselerasi, dia itu dibantu dengan teknologi listriknya. Sehingga torsinya kencang. Kan kalau mobil listrik kan torsinya very rapid ya. Oh iya banget buat terasa di tol. Jadi itu juga akan memberikan sense of exhilaration gitu. Oke. Ini teman-teman yang lain juga Mas Ruby, Mas Tian juga ada nyobain nih. Mobil yang ada di belakang ini nih. Dari Mas Tian dulu deh. Rasanya gimana tuh bawa CR-V yang baru ini hybrid e-HEV? Aku udah penggunaan CR-V udah lama. Dari dua generasi, tiga generasi sebelum ini. Aku udah menggunakan CR-V dan selalu menggunakan CR-V sampai sekarang. Ketika kemarin aku coba CR-V yang e-HEV yang baru ini. Rasanya tuh kalau sebagai user gitu ya. Itu tuh kayaknya mantep gitu. Naik kelas gitu ya. Naik kelas. CR-V sama. Dari generasi sebelumnya ke generasi yang sekarang. Generasi sebelumnya tuh kayak kita langsung jam naik kelas. Dan yang rasa paling enaknya adalah pertama bahwa karena mobilnya itu besar. Aku kan family, sering jalan-jalan, bagasi, segala macem tuh udah lah gak usah dipikirin gitu ya. Jadi itu bener-bener perasaan yang paling enak. Dan juga bentuknya kalau menurut aku nih kayaknya gagah banget. Kayaknya ganteng-ganteng gitu mobilnya. Karena commanding gitu hidungnya. Iya kan gitu kan. Iya kan. Matanya begini, tongkrongannya begitu kayaknya ganteng, gagah gitu. Ganteng. Jadi ya asik, mantep. Dan juga hybridnya, teknologi hybridnya tuh bener-bener apa ya. Persis tadi Mas ini juga bilang bahwa lebih efisien untuk segalanya gitu. Dari sisi waktu dan sisi keuangan. Pasti juga sangat berasa. Jadi ya emang ini sesuatu baru untuk pengguna si Arfi. Dan sesuatu yang positif. Ya, oke. Naik kelas. Naik kelas. Kalau Mas Ruby? Aku mirip ya. Karena juga pengguna si Arfi untuk dua generasi sebelumnya. Dan utamanya sebagai family car. First impression tuh ngerasa ada sisi familiarity-nya. Jadi kadang-kadang kita nyobain mobil baru kan kagok ya. Kok ini berasa aneh? Terus kayak gak biasa. Tapi ini within like less than 10 minutes udah wih. Gocek-goceknya udah enak. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Tapi tetap exciting karena ya banyak fitur-fitur baru. Update baru. Teknologi baru yang bikin kita jadi. Saya spend 20 menitan tuh cekin semuanya tuh. Ada apa lagi yang bisa saya cobain ya gitu. Jadi that excitement tuh ada gitu. Oke, oke. Ini sama sebenernya mirip-mirip dengan saya juga gitu ya Mas Ruby ya. Karena saya juga pakai mobil-mobil city car-nya Honda gitu ya. Ketika naik di CRV yang baru ini walaupun dimensinya lebih besar. Ya ini Honda gitu. Ya nyetir gitu kan. Di bawah mau masuk-masuk ke gang-gang kita ke Bali ya Mas Ferdy ya. Juga ya driving feeling-nya juga tetap enak gitu kan. Dan yang paling menarik karena memang ini teknologinya hybrid. Mas Ruby itu kemarin juga udah membuat satu postingan di Instagram ya. Iya. Mengkomparasikan antara mobil hybrid dengan electric car. Betul. Betul, betul, betul. Apa hasilnya? Apa yang waktu itu dibahas? Iya. Dan kemudian benar-benar terasa nggak ketika udah nyoba si hybrid-nya eHEV-nya si CRV ini? Jadi kemarin setelah nyobain terkonfirmasi. Iya. Kemarin kan masih hitungan alas kertas. Jadi saya membandingkan antara kendaraan mobil yang biasa. Bensin, hybrid, sama electrical gitu. Kebanyakan dari teman-teman yang meresponi konten itu ngerasa bahwa hybrid untuk saat ini masih yang paling masuk akal. Gitu. Satu mungkin karena saya banyak ngomongin tentang konten keuangan. Audiens saya senang nih hitung-hitungan duitnya gitu. Penting dong. Iya. Satu di sisi penghematan. Saya yang pakai mobil mungkin cuma 2-3 kali seminggu. Karena banyakan bisa WFH. Oke. Itu saya hitung total penghematan dari sisi BBM setahun bisa 10 jutaan. Hmm. Gitu. Bayangkan orang yang pakainya setiap hari. Setiap hari. Ya kan. Dan bagusnya lagi Honda memberikan garansi baterai 8 tahun. Berarti anggaplah kita pakai mobil ini 8 tahun. Kita kalikan dengan penghematan per tahun bensin 20 juta gitu kan. Wah itu udah 160 jutaan tuh. Yang bisa kita hemat dari bensin toh. Bukan dari yang lain lagi. Itu baru dari bensin aja gitu ya. Iya. Dan responnya semua pada setuju ya. Si yang komen-komen netizen itu. Mungkin aku mewakiliin spesifik segmen nih. Jadi Honda emang pinter banget cari orang yang pas sih. Segmen aku tuh adalah orang-orang yang tinggalnya tuh di apartment. Dan kan banyak banget anak muda jaman sekarang ya. 25-35 lagi suruh-suruhnya kerja mau menghemat waktu gitu. Di apartment jaman sekarang. Saya baru ketemu satu tuh. Sejakarta ini yang punya charger. Kalau untuk elektrik. Nah sehingga. Sejakarta baru ada satu. Yang saya tau ya. Oke oke oke. Mungkin. Oke apartemen ya ini apartemen. Iya apartemen. Mungkin beberapa tahun ke depan lah mulai banyak. Jadi kita punya elektrik juga kadang-kadang malah mungkin akan bikin makin kompleks. Padahal tujuannya kita tinggal di apartment kan pengennya yang simpel. Iya. Jadi hybrid tuh saat ini yang paling bisa mengakomodasi itu. Gitu. Dan itu jawaban netizennya dari postingan di Instagram kemarin ya. Betul. 80% kurang lebih seperti itu mereka. 80% yang jawab seperti itu. Dan mereka juga ngeliat infrastruktur untuk full EV mungkin one day ya. In the future akan nyampe. Tapi sekarang masih belum. Ya transisi bridgingnya. Betul. Kalau mas Lian fuel consumption udah pasti dong ya. Tadi kan 22,6 km per liter itu di Bali gitu kan. Di Jakarta juga sama. Kemarin sih aku juga sempet experience ya. Test drive nih satu harian, dua harian gitu ya. Berapa hari lah aku coba. Untuk jalan-jalan di dalam kota. Jadi aku belum sempet coba untuk luar kota sebenernya. Angkanya juga kurang lebih sama. Sekitar 20an kilometer per liter juga. Tadi juga di info kan bahwa kalau misalnya macet yang bekerja itu. Kalau lagi low speed yang bekerja mesin elektriknya gitu ya. Jadi mungkin itu ada efek disitunya gitu ya. Iya. Jadi yang aku berasa adalah bahwa memang ya mobilnya besar. Kadang-kadang kita sering lihat kalau mobil tongkrongannya seperti ini. Besar. Boros. Gagah. Berotot gitu ya. Itu kan kita imagenya udah wah ini bensinnya nih. Lumayan nih. Aus nih minumnya banyak. 1.4, 1.6 gitu ya. Ternyata 1.20an gitu. Tapi ternyata dari beberapa hari kemarin aku coba. Memang aku penasaran juga mau melihat se-efisien apa teknologi e-hybrid ini. Jadi ya ternyata betul. Terkonfirmasi juga bahwa it's real sangat efisien. Dari sisi bensinnya. Kalau kita bicara dan itu sangat-sangat membantu banget sih. Jadi kalau 1.20an kan berarti dalam 1 minggu ya. Kembensin 1 kali atau 1 minggu? Kalau misalnya pakai ini ya. Kalau pakai ini sekali kali ya. Seminggu sekali. Sekali. Saya bisa cerita ya. Ini mobil. Saya pakai mobil ini kan family gitu. Jadi anak saya setiap pagi yang nganter ke sekolah. Yang supir kena bapaknya masih ngantuk. Masih tidur di rumah gitu. Jadi supir nganter selalu lewat tol. Selalu lewat tol. Aku udah pernah hitung bahwa. Wah gila. Sekolah anak saya di Bintaro. Saya tinggal di Jakarta Selatan di Ragunan. Itu selalu harus lewat tol. Meskipun lawan arah. Yes. Tapi kan jarak lumayan bayar tolnya juga lumayan. Saya udah hitung hampir sebesar uang sekolahnya dia. Kalau pakai mobil biasa. Jadi saya bayar uang sekolah sekian. Kali 2 ya ini hanya untuk transportnya aja. Iya. Tapi ya kalau misalnya dengan menggunakan serving baru ini kan. Harusnya kan itu bisa cut. Iya. Bisa cut cost dari transportasi anak sekolah saya. Cut cost dan juga efisiensi waktu juga jadinya. Karena jarang ke pom bensin. Iya betul. Kadang-kadang sampai pom bensin kita nggak nyadar bisa ngantri lumayan lama ya. Oh iya. Apalagi sekarang di Jakarta juga. Di jalan-jalan protokoler kan juga pom bensin nggak banyak yang available gitu kan. Jadi harus ngantri dulu berbagi dengan mobil-mobil atau pengendara yang lain. Nah saya ingin kembali lagi ke Mas Ferdi. Soal service dari mobil Honda yang mengandut sistem hybrid ini dengan petrol. Itu bedanya apa secara servicenya yang didapat? Kalau secara service sama aja ya. Jadi kalau petrol maupun hybrid datang ke dealer treatmentnya sama. Cuma mungkin yang sering muncul. Itu adalah concern terkait baterainya sendiri ya. Oh beli mobil hybrid baterainya gimana nih? Nah kita juga sadar bahwa orang membeli mobil hybrid. One of the biggest concern itu adalah baterai. Oleh karena tadi yang Mas Rui bilang. Kita memberikan warranty sampai 8 tahun. Atau 160.000 km gitu. Jadi itu udah cukup lama ya warranty yang kita berikan. Jadi seharusnya tidak perlu khawatir terkait kondisi baterai. Kalau sampai baterainya rusak dan sebagainya. Warranty yang kita berikan itu periodnya udah cukup lama. Untuk bisa menikmati mobil dengan cool. 8 tahun atau 160.000 km ya. Udah cukup dong harusnya ya. Sudah cukup ya. Dan ditambah lagi dengan cara merawat gitu ya. Mobil dengan baik. Menggunakannya. Nyetirnya. Dan itu pasti juga akan ada faktor juga gitu ya. Oke sip. Kalau kemarin. Kita udah test drive ke Bali ya. Keliling sampai ke Kintamani. Sampai ke tengah kota. Dan pasar yang gak berjauh sama Jakarta gitu. Bahkan lebih macet Bali jangan-jangan kan. Apalagi jalannya juga lebih kecil-kecil gitu disitu. Nah yang menarik adalah si mobil CR-V eHEV ini. Dia kan pakai baterai ya. Dan gak ada suaranya. Tapi terdengar ada suara tuh Mas Verdi. Itu suara apa ya? Ada suara khas ketika si baterainya itu menyala. Iya. Jadi kalau si CR-V ini. Kalau dia baterainya sedang berfungsi. Memang suaranya tidak seperti suara engine. Mostly silent. Nah. Iya. Dari Honda itu ada sebuah fitur yang namanya A-Fast. A-Fast. Iya. Acoustic Vehicle Alerting System. Jadi itu adalah suara buatan yang dikeluarkan dari mobil. Untuk menjaga safety. Jadi kan kalau mobil kalau tidak ada suara kan bahaya ya. Kita gak tahu tiba-tiba bisa. Iya. Orang yang sedang jalan kaki ataupun surroundingnya. Itu kan jadi gak tahu kalau ada mobil gitu. Jadi ketika mobil itu dalam kondisi elektrik. Maka suara artificial sound itu akan keluar. Tapi ketika mobilnya sudah dalam sports mode. Itu juga ada suara artificial yang memberikan rawungan mesin. Sehingga lebih terasa keras gitu ya. Iya. Jadi feeling exhilaration nya lebih dapat pada saat mobil dalam kondisi sports mode. Jadi ada yang notice juga kemarin ya. Kalau ada suara artificial itu ya. Terutama paling kedengeran kalau lagi parkir ya. Iya. Kalau lagi parkir ya. Ada suara artificial. Dan menurut aku ya. Aku mau tambahin dikit. Suaranya itu juga cukup menarik ya. Iya. Maksudnya kayak saya pengguna baru. Maren test drive. Iya. Suaranya itu kayak very futuristic. Iya. Sampai dibilang sama anak saya ini kayak suara ufo gitu. Iya. Suara ufo. Suara asik gitu. Suara menurut saya itu bagus. Asik dan benar-benar menambah kesan bahwa ini kayak like the future of the car lah. Iya. Semacam itu. Jadi suara itu tuh sangat-sangat anak-anak saya senang gitu ya. Wah kayak ufo suaranya gitu. Suara ufo. Tapi itu aspek keselamatan juga yang ingin disasar gitu ya Mas Ferdi ya. Betul. Supaya orang yang ada di sekitarnya notice bahwa ini ada mobil loh. Ada mobil lewat. Iya lewat gitu. Karena mobilnya gak ada bunyinya gitu. Iya. Karena udah ada tenaga hybridnya tadi baterai yang bergerak. Oke. Itu tadi soal hybrid. Soal eHEV yang disandang oleh the all new Honda CR-V RS eHEV ini. Next kita akan bahas juga soal fitur Honda Sensing dong udah nyoba ya kemarin. Honda Sensing dan Honda Connect. Jadi kita akan bahas di segmen berikutnya tetap bersama kami. Jadi itu fitur yang sangat-sangat membantu saya. Jadi buat saya bisa nyalain dan bikin adem dari remote itu menurut saya ngebantu banget. Tapi ini jadi hal yang baru untuk mobil Honda. Kalau dibilang ribet sebenarnya gak juga. Karena ada beberapa fitur yang by default itu sudah ada. Sampai jumpa. Sekarang ribet. Dan juga datang ribet yang dibuat di sini.